Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di dapur lulu ya teman-teman apa kabar kalian semuanya disana semoga dalam keadaan baik-baik aja amin nah teman-teman di video kali ini dapur lulu akan memasak ikan ini membuatnya gampang banget resepnya simple banget dan rasanya pun yummy banget sedap banget, endolita banget asam, asin, segar dan pedas gitu burih enak ya nah jika kalian penasaran bagaimana cara membuatnya simak aja di kontennya dapur lulu sampai selesai dan yang baru menemukan channelnya dapur lulu jangan lupa dukung terus dengan cara like, subscribe, dan komennya dan tekan juga loncengnya nah terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT dimudahkan rejekinya panjang umur sehat selalu dan bahagia selalu banyak rejekinya amin oke yuk kita mulai membuatnya bersama-sama aja di dapur lulu oke teman-teman disini dapur lulu tuh akan kasih bumbu untuk ikannya dulu bumbunya itu gampang banget ya cuma garam, kunyit bubuk dan satu buah lemon juice kita peras seperti ini dan fungsinya itu agar tidak bau amis ikannya ya lalu kita aduk seperti ini dan dibaluri di ikannya seperti ini ya jadi disini perut tuh gak pakai air ya cukup dengan air lemonnya aja supaya tidak berbau amis ya teman-teman nah setelah dibaluri seperti ini akan dapur lulu biarkan sampai meresap kita tunggu sambil meracik bahan yang lainnya ya teman-teman nah seperti ini ya oke teman-teman kita harus benar-benar bumbunya itu merata tercampur merata oke kita sisihkan lalu disini dapur lulu tuh akan memotong daun bawangnya dulu oke guys kita potong satu batang daun bawang atau secukupnya lalu disini juga ada daun ketumbar ya teman-teman daun ketumbar nah seperti ini kita potong semuanya lalu disini yang dihaluskan itu jahe bawang putih bawang merah dan disini juga ada perlu menggunakan batang daun bawang ya bagian bawahnya itu lalu di blender nah ini yang sudah dipotong-potong seperti ini lalu disini juga bumbunya ada langkuas kayu manis daun salam cengkeh dan juga polaga cabai dan juga satu maji ya teman-teman kalau gak punya maji boleh pakai rohiko dan disini juga ada bumbu campur ya bumbu campur khas arab dan disini juga ada perlu menggunakan saus tomat ya teman-teman atau pasta tomat dan juga garam ya tentunya harus ada garam dan juga tumarik tumarik itu apa ya namanya kunyit bubuk nah disini dapur lu juga akan mengocok satu butir telur ini untuk menggoreng ikannya lalu tambahkan disini satu sendok tepung jago nah seperti ini ya teman-teman jadi disini jangan dikasih garam lagi karena ikannya udah banyak garamnya nanti takut keasinan kenapa menggoreng ikan kok pakai telur nah jadi kalau menggoreng ikan pakai telur itu kesatu biar tidak lengket keduanya biar ikannya itu di dalam dagingnya itu empuk ya teman-teman nah jika kan banyak tuh ikan kalau digoreng itu dagingnya itu kan agak keras gitu ya meskipun digoreng itu nah tapi ini kalau pakai telur ini itu di luarnya itu kering nah tapi di dalamnya itu si daging itu empuk teman-teman kalian harus coba ini trik menggoreng ikan seperti ini ya oke teman-teman kita baluri sampai benar-benar si telurnya itu tercampur merata ya di ikannya lalu kalau sudah disini dapur lu tuh akan menggorengnya karena kebetulan sudah menyiapkan minyak yang sudah panas seperti biasa juga dapur lu kalau menggoreng apa-apa itu pakai panci ya teman-teman nah karena ikannya gede-gede ini jadi akan tidak perlu goreng taruh-paruh dulu disini tidak potong ikannya karena ikannya gede ya oke karena ini sudah bisa dibalik kita balikkan jadi seperti ini teman-teman tapi tetap baguskan itu menggorengnya jadi anti pecah anti lengket kita balik-balik terus ya nah teman-teman ini bagus banget hasilnya tetap empuk di dalamnya di luarnya kering oke disini sudah matang tidak perlu akan angkat aja oke teman-teman kita angkat aja lalu kita kita goreng lagi jadi kepalanya itu kan gede jadi kalau digoreng dua bersamaan dengan buntut itu tidak cukup jadi kita gorengnya satu persatu lalu kita masukkan minyak secukupnya lalu kita tumis bumbu yang tadi kita kisar teman-teman jadi ngisarnya tuh kisar kasar aja seperti ini kita tumis 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 bumbunya tumis sehingga berbau harum ya teman-teman untuk minyaknya sesuka selera aja kalau kalian suka minyak banyak boleh dikasih minyak banyak nah disini sudah berbau harum akan dapur ditambahkan dengan 2 sendok kecil bumbu campur ya teman-teman tambahkan sedikit lagi lalu disini juga tambahkan dengan masukkan cengkeh kayu manis kapolaga dan daun salamnya juga dan juga langkuas kering kita masukkan supaya berbau harum ya kita tumis teman-teman kita tumis tumis terus sehingga benar-benar harum lalu disini juga ada perlu akan tambahkan dengan pasta tomat 5 sendok aja kalau kurang nanti ada perlu bisa tambahkan oke guys lalu tambahkan juga dengan maji dan juga masukkan cabainya dan tambahkan juga dengan sedikit lada bubuk hitam dan juga garam sedikit juga kunyit bubuk ya teman-teman lalu diaduk lagi seperti ini nah disini dia perlu akan menambahkan air sedikit benih sedikit ya teman-teman oke disini akan tambahkan lagi airnya sedikit aja tapi kalau kalian yang suka berkuah boleh ditambahkan lebih banyak ya dan disini dapet juga akan kasih lemon juice ya teman-teman satu satu setengah lemon kita peras seperti ini kalau enggak punya lemon boleh pakai dengan asam jawa ya teman-teman nah seperti ini nah teman-teman diaduk dan disini dia perlu akan tambahkan sedikit micin atau yang enggak suka micin boleh di cancel di skip aja supaya tambah gurih gitu lalu masukkan daun ketumbar dan juga daun bawangnya tadi oke lalu kita aduk seperti ini lalu masukkan ikannya satu persatu oke guys kita masukkan ikannya lalu disini sudah pulang menutupnya oke kita lihat disini sudah mendidih kita bolak balik ya teman-teman supaya bumbunya itu meresap oke guys seperti ini baunya tuh enak banget teman-teman ini ini masakan orang Arab itu seperti ini ya kalau masak ikan tuh nah ini tuh enak banget loh oke kita tunggu sampai benar-benar mendidih dan disini kita perlu akan menutupnya lagi nah teman-teman disini sudah perlu sudah mengangkatnya wow ini tuh enak banget teman-teman rasanya hmm baunya seger banget dan rasanya pun enak banget ini pastinya kalian harus coba dimakannya dengan nasi putih nasinya itu nasi basmati hmm enak banget teman-teman ataupun nasi pulen boleh ya teman-teman nah seperti ini tuh nah jika kalian suka cabainya dipotong biar lebih pedas lagi boleh dipotong atau di blender itu akan lebih enak lagi rasa pedas asem asin gurihnya itu enak banget hmm oke teman-teman semoga kalian suka di video kali ini masakan dapum masakan ikan nah jika kalian punya ikan boleh dimasak seperti ini ya teman-teman cobain deh rasanya itu yummy banget akhir kalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selanjutnya selanjutnya